Bucin boleh, tapi tidak bodoh ya sayang, ini kasusnya kan lain berselingkuhnya dengan ibu kandungnya dia sendiri Hola netizen yang berbudi pekerti luhur, masih ramai dunia sosial media dengan kisah Norma Risma yang suaminya selingkuh dengan ibu kandungnya sendiri atau mertua dari si suami, berawal dari Norma Risma yang mencurahkan kisahnya di media sosial TikTok menjadikan kisahnya viral sampai menjadi bahan obrolan di beberapa tongkrongan netizen yang tersayang yang terbaru Norma Risma pun diundang ke Denny Sumargo ke Youtubenya untuk menceritakan kembali kisahnya yang lebih lengkap dari kisah Norma yang diceritakan kembali di Youtube Denny Sumargo membuat kisahnya semakin rumit dan cukup menyedihkan sampai membuatnya trauma yang cukup berat Ada beberapa tingkah sang mantan suaminya yang baru diceritakan Norma seperti ketahuan Open Bay of Yamichet, selingkuh dengan perempuan lain, KDRT, sampai si ibu mertuanya yang masih sering main ke kontrakan di kalah Norma lagi kerja Dari sini netizen yang tercinta pun berbondong-bondong mengeluarkan pendapatnya masing-masing untuk meramaikan perkara ini Nah, mari kita simak suara dari netizen yang tersayang ini Wait, wait, wait guys Aduh, kemarin batal nikah karena sertifikat rumah Ya, udah Sekarang ada lagi yang lebih gak masuk di akal loh guys Aduh, bener-bener gak tau lagi aku mau ngomong apa Bener-bener kayak yang FTV itu real loh gitu Real yang ada di TV-TV itu real Kok bisa sih gitu Kok bisa Astaga Gak tau lagi mau ngomong apa bener-bener guys Bener-bener gak tau mau apa lagi Kasian banget sih mbaknya Sabar mbak Nanti pasti dapat pengganti yang jauh lebih baik Sabar mbak, sabar mbak, sabar Aduh, bener-bener deh Tega banget, itu tega banget kedua-duanya Sabar mbak, we love you Guys, beneran deh Gua pikir kejadian seperti ini tuh cuman ada di sinetron doang Tapi ternyata ada ya Yang bikin gua greget adalah Ini tuh ternyata terjadi sebelum pernikahan ya Bahkan ketika mereka pacaran Hal ini tuh sudah terjadi Gua gak ngerti ya mbak Norma ini Logikanya dipake atau enggak ya Sebelum menikah dengan seseorang yang Udah ketahuan tabiatnya tuh seperti apa Satu hal ya Yang bisa kita pelajari dari masalah ini Jangan terlalu bucin Kalau kita cinta sama seseorang Itu harus sewajarnya aja Jangan berlebihan Harus dipake logikanya Tentang kasus yang si viral si cowok begituan sama mertua Menurut gua yang 100% salah itu si cowok Kenapa? Gua gak peduli siapa yang ngajak begituan duluan segala macem Karena buat gua Yang seharusnya inisiatif untuk menolak duluan Yang harusnya menahan nafsu Itu adalah si cowok Kita sebagai cowok tuh sebenarnya harus tegas dalam hal beginian Walaupun si ceweknya yang ngajak duluan apa segala macem Karena kita itu cowok ya Memang harus memimpin Harus tegas Harus mengambil keputusan yang benar Dan si cowok ini gak bisa melakukan hal tersebut Dan pada akhirnya keputusan dia Menyakiti semua orang Menyakiti si istri Menyakiti keluarganya Semuanya Dan akhirnya menurut gua Ini cowok gagal banget jadi cowok Dan itu pun gua belum bahas yang tentang dia suka jajan di mechat apa segala macem Itu gua gak bahas ya Ini gua masih bahas yang tentang mertua Lagi rame banget berita soal suami yang kimpoi sama mertuanya sendiri Soalnya si istrinya ini namanya kan Norma ya Nah si Norma ini tuh mergokin suaminya itu selingkuh sama ibunya sendiri Wah si Norma itu pasti sakit hati banget itu Gak cuma keluarganya aja Keluarga juga mergokin suaminya dan mertuanya tuh lagi kimpoi Aduh anjir Bahkan ayah kandungnya si Norma ini tuh juga udah tau Kalo istrinya itu sering selingkuh sama menantunya Aduh pusing banget bos Akhirnya si Norma ini tuh ya menceraikan suaminya lah Dan bapaknya si Norma ini tuh juga menceraikan istrinya Dan ternyata jauh sebelum nikah Suaminya Norma tuh udah sering cecetnya gak bener Video call-video call gitu lah pokoknya Pasti si Norma ini ya sakit hati banget lah Gimana ya ibu kandungnya sendiri kimpoi sama suaminya Terus dia juga cerai sama suaminya Terus orang tuanya juga cerai juga Gua kira tuh cerita-cerita kayak gini cuma ada di sinetron loh Lagian nih cowok udah bagus Dapet yang seger malah nyari yang expire Tede rusak-rusak Bucin boleh Tapi tidak bodoh ya sayang Ini kasusnya kan lain Berselingkuhnya dengan ibu kandungnya dia sendiri Ini banyak ya komen yang masuk ke saya Katanya Dia juga pernah mengalami hal yang sama Tetapi bukan dengan ibu kandung Dengan kakaknya sendiri Terus ada juga yang katanya Pacarnya yang sudah mau Melanjutkan ke jenjang yang lebih serius Malah berpacaran atau berselingkuh dengan sahabatnya sendiri Seperti itu saja sakitnya luar biasa Nah ini dengan ibu kandungnya sendiri Yang seharusnya seorang ibu kandung itu kan Orang yang mengayomi anak Melindungi Tapi malah Bermain api dengan pasangan kita Dilanjutin nih ceritanya Ke jenjang pernikahan Nah ini karena bucin kan Kalau orang yang bucin ya Pasangan kita masuk jurang Ikut masuk jurang Pasangan kita minum racun Ikut minum racun Kan sudah tidak sehat hubungannya Saya ada pengalaman ya Satu contoh saja ya Suaminya tukang tipu Sudah nipu sana nipu sini Keluar masuk penjara karena dilaporkan oleh korban-korbannya Tapi karena kebucinannya si perempuan kepada sang arjunanya Akhirnya selalu dimaafkan pada sudah merugikan banyak hal Kalau kita mau berhubungan dengan orang lain Mencintai orang lain Yang harus kita lakukan adalah Cintai dulu diri kita sendiri Apa nih mau kita Seperti apa pasangan yang kita inginkan Nah baru berpasangan Jadi jangan bucin-bucin deh Kalau misalnya berpasangan Ya Logikanya dipakai Kan punya otak atu untuk berpikir Gitu Siap Jadi ternyata Si ibunya ini tuh Udah sering berhubungan Sama Si cowok ini tuh Dari mereka masih pacaran gitu loh Padahal udah ketahuan nih Busuknya si cowok ini Tapi Si Norma Risma ini Tetap ngelanjutin untuk Tetap nikah sama si cowok ini Padahal Bapaknya itu tuh udah gak setuju gitu loh Dan Dengan hati yang ikhlas Dia bilang kalau Ya suatu saat nanti Pasti Cowoknya ini bakalan berubah Dan ini tuh cuma hilaf doang Akhirnya dengan terpaksa Bapaknya Menyetujui dan menikahkan Norma Risma ini Dengan si cowok ini Pas mereka masih pacaran itu Si ibunya tuh Selingkuh gitu kan Sama si cowok ini Dan ketahuan Terus disidang tuh Berempat dia Ibunya Si cowok ini sama bapaknya Tapi tetap gak mau ngaku Si ibunya ini juga gak mau ngaku Tetap bersih keras Kalau dia tuh Gak ngelakuin apa-apa Tapi Akhirnya Dia ngakulah si cowok ini Bahwa dia pernah ngelakuin Sekali doang Akhirnya Risma minta Untuk pindah ke kontrakan aja Bersama si suaminya ini Dan kalian tau gak Ibunya ini marah-marah Pas si Norma Risma ini Pindah ke kontrakan Gak tau kenapa Bisa marah-marah Dan ternyata Masalahnya bukan Cuma disitu aja Si ibunya ini Masih sering kontekkan Sama Si cowok ini Masih sering SMS-SMS Mesum Segala macem Dan puncaknya November 15 November 2022 Mereka berdua Digrebek Sama warga Bermula dari Kecurigaan Tetangga Di sekitar itu Melihat Kok si ibunya Risma ini Suka ke kontrakan Itu sendirian Padahal kan Di kontrakan itu Cuma ada si cowok ini Doang Ada menantunya Doang Anaknya kan kerja Dan akhirnya Tetangganya ini Ngecek dari Ventilasi udara Ngeliat kalau mereka itu Lagi gak pake Baju sama sekali Disitu Mereka gak bisa Langsung ngegrebek Beberapa hari kemudian Akhirnya si ibu ini tuh Masuk ke kontrakan itu lagi Dan Nelfon lah Tetangganya Ke Ketua pemudanya gitu Dan akhirnya Mereka Ke gap Dan digrebek Sama warga Dan pas disidang pun Dia gak mau ngaku Dan ibunya juga Gak ngaku Sama sekali Nah itu dia ya Hadirin sekalian Mengenai komentar Serta sindira netizen Yang berbudi Pegerti luhur Untuk informasi Yang sedang ramai Terkait suami Yang selingkuh Dengan ibu Mertuanya Jadi gimana nih Menurut kalian Silahkan berkomentar ya Oke lah Seperti biasa Jangan lupa Tidur Tidur